Intro Terdakwa Warneri, kakek lanjut usia yang tega mencabuli seorang anak di bawah umur kembali disidang di pengadilan negeri Batang Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh ketua majelis hakim Efrida didampingi oleh dua hakim anggota, Mangapul dan Jasayel serta jaksa pentut umum Rumondang Sementara itu, terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukumnya, Elis Suwita Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Efrida dan dua anggotanya mempunyai beberapa pertimbangan diantaranya hal yang meringankan serta hal yang memberatkan Hal yang memberatkan menurut majelis hakim adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban sehingga meninggalkan trauma yang mendalam Sementara itu, majelis hakim tidak menemukan hal yang meringankan dalam diri terdakwa sehingga tidak ada alasan pemaaf untuk membebaskan terdakwa dari segala jeratan hukum Menurut ketua majelis hakim Efrida, terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 82JO Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan kurungan Efrida menambahkan Selain hukuman penjara, terdakwa warneri juga dihukum untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan Usai mendengarkan pembacaan putusan, terdakwa warneri menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lainnya Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riengheplat melaporkan